Pemirsa, banyak kejadian tidak terduga yang terjadi di sekeliling kita. Bahaya dan musimah dapat datang kapanpun dan dimanapun. Salah satunya tragedi saat runtuhnya sebuah bangunan, sejalanan, atau jembatan di mana banyak orang sedang melakukan aktivitas tertentu di lokasi tersebut. Seperti apakah peristiwa mengerikan yang beberapa diantaranya sampai menelan korban jiwa itu? Pemirsa, inilah tujuh keruntuhan saat momen penting versi on the spot. Bencana sudah pasti menyisakan duka yang mendalam bagi yang mengalaminya. Seperti yang dialami keluarga di rumah ini. Banjar yang melanda daerah ini menyapu bersih seluruh harta benda mereka. Rumah yang menjadi harta terakhir pun harus runtuh. Karena tidak kuat menahan terjangan banjir yang baru melewatinya. Balangnya lagi, sebelum bencana, keluarga ini berencana mengadakan pernikahan salah satu anggota keluarga mereka. Karena peristiwa tersebut, pernikahan pun terpaksa diundur. Sebab rumah tempat acara pernikahan akan diadakan runtuh di serpa banjir. Pernikahan seharusnya menjadi momen bahagia yang akan dikenang seumur hidup. Untuk merayakan momen yang indah ini, seluruh kerabat akan bergumpul dan merayakan kegemiraan ini. Namun, sebuah keluarga di Israel terpaksa harus mengakhiri resepsi pernikahan dengan air mata. Karena lantai dansa gedung resepsi tiba-tiba roboh. Keadaan sukacita yang dibangun seketika berubah menjadi ketakutan yang mengerikan. Ratusan orang yang sedang berdansa jatuh bersama puing-puing lantai yang terprosok hingga tiga lantai ke bawah. Semua orang berteriak panik dan ketakutan. Ada 650 tamu yang ada di dalam gedung. Setengahnya mengalami luka-luka. Sekitar 30 orang tewas karena kejadian ini. Namun demikian, kedua mempelai selamat dari peristiwa maut ini dan hanya mengalami luka-luka. Malang, pesta kebahagiaan berubah menjadi upacara pemakaman massal bagi kerabat-kerabat yang tewas di gedung itu. Kalau sebelumnya tragedi runtuh menimpa sebuah pernikahan di New Albany, Amerika Serikat, sebuah acara foto keluarga juga harus berakhir dengan tragedi karena runtuhnya balkon tempat mereka berfoto. Sebuah tempat pertemuan di Wolf Lake Stadium di New Albany memiliki sebuah balkon dengan latar belakang pemandangan yang indah. Anggota keluarga yang dewasa berada di belakang. Dan anak-anak berbaris di depan termasuk seorang bayi berusia lima bulan. Mereka memutuskan untuk berfoto bersama karena momen seperti ini sangat sulit terjadi lagi. Tiba-tiba tragedi menghampiri. 25 orang keluarga ini jatuh secara bersamaan dan saling menimpa satu sama lain. Karena kejudian itu, semuanya dilarikan ke rumah sakit. Tiga orang mengalami patah tulang, sementara bayi berusia lima bulan itu tidak terluka sedikitpun. Sejumlah pelancong yang mendatangi pelabuhan ini terpaksa membatalkan acara wisata mereka karena jembatan yang mereka lalui tiba-tiba runtuh. Kepanikan pun melanda orang-orang yang terjatuh. Sebagian terlihat berusaha menggapai-gapai sesuatu di air. Sementara ada yang saling menimpa satu sama lain. Beberapa petugas di pinggir jembatan melempar ban pelampung sebagai pertolongan pertama. Kemudian kapal-kapal penyelamat datang untuk menolong mereka. Jika dilihat dari rekaman kamera pengintai, jumlah penumpang yang melewati jembatan terlalu banyak. Sehingga jembatan tidak mampu menahan beban yang terlalu berat tersebut. Keluarga yang berduka ini sepertinya harus mendapat ujian lagi. Di tengah upacara pemakaman salah satu anggota keluarga, tiba-tiba jembatan yang mereka lewati runtuh. Beberapa keluarga yang sudah berada di tengah jembatan tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka ikut jatuh ke sungai bersama jembatan yang runtuh. Tujuh orang tewas akibat kejadian ini. 37 orang luka-luka, 20 di antaranya mengalami luka serius. Mereka jatuh dari ketinggian 20 meter dan langsung terhempas ke sungai yang penuh dengan bebatuan. Jembatan yang satu ini merupakan salah satu jembatan paling ramai di Minnesota, Amerika Serikat. Tidak terduga sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Di saat jam sibuk, jembatan ini tiba-tiba runtuh menghujam apapun yang ada di bawahnya. Sebanyak 50 kendaraan terjebak dalam reruntuhan jembatan. 13 orang tewas, 52 orang terluka, dan 30 orang hilang karena musibah ini. Mereka adalah anak sekolah, pegawai kantoran, dan masyarakat lain yang sedang dalam perjalanan untuk mengikuti pertemuan penting. Masyarakat Minnesota menyalahkan Departemen Perhubungan di negara bagian itu karena lalai dalam perawatan dan pemantauan jembatan ini. Peristiwa rubuh yang terakhir ini menyebabkan foto sesi pernikahan harus berakhir dengan pakaian basah. Foto bersama pengantin dan para pendamping pengantin adalah kegiatan wajib dalam setiap pernikahan. Pendamping pengantin biasanya diambil dari orang-orang terdekat mereka. Wajar saja mereka harus mengabadikan momen ini. Jembatan kayu pun menjadi tempat favorit yang digunakan sebagai latar foto. Karena biasanya pemenangan jembatan dipadukan dengan air dan pepohonan hijau akan membuat foto menjadi lebih sejuk di pandang. Kedua pasangan pengantin ini tidak menyadari bahaya yang akan mereka alami. Karena kalau jembatan rubuh, maka mereka harus melalui pesta pernikahan tersebut dengan pakaian basah. Pemirsa ikutlah tujuh keruntuhan saat momen penting tersi on the spot. Berhati-hatilah di setiap tempat yang mungkin akan rubuh ketika Anda sedang merayakan peristiwa penting bersama kerabat.